Keberadaan Ida Dayak yang sempat tak ada kabar beberapa hari kini terungkap, sempat menyambangi kediaman anak Presiden Soekarno, fenomena kemunculan, perempuan sakti, Ida Dayak memang menarik perhatian tersendiri. Sosok Ida Dayak viral karena diakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit tanpa melalui prosedur medis, saat namanya makin viral. Masyarakat pun banyak yang mencari Ida Dayak untuk melakukan pengobatan, bahkan sejumlah kalangan mengundang Ida Dayak untuk bisa memberikan pengobatan. Alternatif pada masyarakat, terakhir, Ida Dayak diundang ke salah satu acara yang diadakan oleh TNI di Gormadiviv 1 Kartika, Kostrad Cilodong, Depok, pada Senin, 3 April 2023, namun acara yang seharusnya berjalan dua hari itu batal karena membeludaknya pasien. Keberadaan Ida Dayak pun semakin dicari-cari oleh masyarakat, belakangan diketahui keberadaan terkini dari perempuan asal Kalimantan tersebut, ternyata Ida Dayak sempat diundang oleh sosok orang penting yaitu Putra Presiden Soekarno, Guru Soekarno Putra kekediamannya. Dalam unggahan di akun Petualang Ibu Dayak, kemunculan kembali Ida Dayak bikin warganet terkejut. Pasalnya dalam video yang dibagikan, Ida Dayak tampak menemui sosok penting di negeri ini. Dia adalah Guru Soekarno Putra. Anak bungsu dari mendiang Presiden Soekarno itu baru-baru ini mengundang Ida Dayak ke rumahnya. Momen saat mengunjungi rumah adik Presiden Megawati itu pun diabadikan tim Ida Dayak. Tak cuma diundang Guru, Ida Dayak selama lima hari menghilang ternyata juga menghabiskan waktunya untuk berlibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!